Setelah mengikuti aksi masa sejak Jumat siang, konsentrasi masa mulai terpecah. Saat sebagian besar memilih melanjutkan aksi di depan gedung DPR-MPR Senayan, sebagian memilih pulang. Mereka menggunakan moda transportasi kereta dari stasiun Gambir. Tadi maksimal jam 5, setengah 6, sudah rombongan pulang duluan ke Bandung. Saya sengaja tadinya mau menyaksikan sampai akhir. Sampai ingin menyaksikan klimaks hasilnya begitu. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Meski tak mengikuti aksi hingga tuntas, mereka berharap upaya yang digalang melalui aksi damai membuahkan hasil sesuai harapan. Yaitu kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Pasuki Cahaya Purnama segera diproses polisi. Nada Sagara, Erwin Widiastama, melaporkan untuk NET.